Terima kasih. Kunci dari sebuah pergerakan dan perubahan. Saya, Mustakima Juliandari, Presiden UKMF Effect Collaboration 2022. Dan saya, Nadia, Vice Presiden UKMF Effect Collaboration. Dengan bangga, kami mempersembahkan UKMF Effect Collaboration. Effect Collaboration merupakan singkatan dari Economics Faculty English Club Collaboration. Dengan visi meningkatkan kemampuan bahasa Inggris pengurus dan mahasiswa Universitas Turbocoyo, Madura. Khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis secara aktif dan prestatif. Serta meningkatkan rasa kekeluargaan, sinekeritas, dan loyalitas pengurus dan keluarga efek. Dengan misi kami yang pertama, menyelenggarakan kegiatan yang berbasis bahasa Inggris. Kedua, mengadakan program pembelajaran bahasa Inggris yang aktif dan intensif. Ketiga, meningkatkan prestasi dalam bidang bahasa Inggris. Dan yang terakhir, mengadakan kegiatan berbasis kekeluargaan bagi pengurus dan keluarga efek. Efek merupakan unit kegiatan mahasiswa di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bergerak dalam bidang keilmuan dan berbasis bahasa Inggris. Didirikan pada 1 Oktober 1987 di Universitas Turbocoyo, Madura. Dan merupakan organisasi tertua di UTM. Efek berkomitmen mewadahi dan meningkatkan minat serta bakat anggota dan pengurus dalam mengembangkan skill bahasa Inggris. Efek bukan hanya sebuah organisasi, tapi juga sebuah keluarga. Efek memiliki empat divisi dengan program kerja yang unggul yang didaungi oleh Daily Committee. Mereka hadir sebagai perangkul di balik solidaritas efek. Peran mereka adalah mengatur jalannya aktivitas dalam organisasi dan mengawasi divisi-divisi yang ada di bawahnya. Selanjutnya, divisi yang pertama ada Research and Development atau R&D. Divisi ini berfokus di bidang pengembangan bahasa Inggris. Peran mereka sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran bahasa Inggris, khususnya bagi mahasiswa dan pengurus secara aktif dan kompeten. Program kerja unggulan mereka seperti Intensive Course, Committee Course, English Day, and English Video Learning. Selanjutnya, ada divisi Public Relation atau PR, merupakan garda terdepan efek dalam menjalin relasi dan membangun hubungan kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal organisasi. Program kerja mereka seperti Efek Goes to School, English Festival, Welcome to Maba, English Club Collaboration Camp, and Efek Study Exchange. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian ada Divisi Human Resource Development atau HRD. Divisi ini berfokus untuk mengelola serta mengembangkan sumber daya internal efek dengan membentuk karakter yang unggul dan berkualitas. Selain itu, peran mereka juga untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh pihak internal organisasi. Program kerja mereka seperti Efek Members Training and Education, Farewell Party, Upgrade Self, Premolive, and Committee for Event. Terima kasih telah menonton! Dan Divisi yang terakhir ada Information and Communication atau Infocom. Divisi ini memiliki peran mengelola semua kebutuhan organisasi di bidang informasi dan komunikasi, serta berhubungan secara internal dan eksternal melalui berbagai platform media sosial efek. Program kerja unggul mereka diantaranya Update and Sharing Information, Paid Promot, Calendar Activity, and Quiz Giveaway. Mungkin pada awalnya berproses di efek tidak semudah membalik telapak tangan. Namun, banyak pelajaran penting yang kami dapat selama berproses di efek. Kita berharap bahwa pelajaran penting yang kami belajar tidak berhubungan di dalam kami. Pertama, perjalanan yang kami telah mengembangkan akan terlihat berkembang dan menyenangkan. Dan perjalanan kami masih tetap berhubungan. Oleh itu, jika Anda ingin menjauh lebih jauh, mari kita pergi bersama. Kita bersama-sama bersama-sama. Ini adalah hubungan kami, Efek Collaboration. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton